Ketemu lagi di channelnya Ibu Vina Hari ini aku mau ngasih tutorial Tutorialnya cara mengambil sertifikat di PMM Tanpa melakukan aksi nyatanya Nah ini juga bisa kalian submit di RHK masing-masing Juga bisa digunakan untuk apa saja Yang sekiranya bisa digunakan Pertama kalian buka akun PMMnya Seperti ini Lalu masuk ke pelatihan mandiri Nah di pelatihan mandiri ini kita pilih topik Nah kalau misalkan sudah hijau seperti ini Ini tandanya kita sudah mengerjakan aksi nyatanya Cuman kalau kalian mau menggunakan yang seperti kata saya tadi Nah seperti ini Ini kalian sudah melaksanakan atau mempelajari topiknya semuanya Tetapi belum mengerjakan aksi nyatanya Kita coba klik yang perencanaan pembelajaran SD paket A ini Nah sekalian scroll sampai bawah Nah sampai disini ada seperti ini Surat keterangan selesai topik Nah ini bisa kalian gunakan untuk sertifikat RHK kalian di ekinerja Nih ini kan kalian belum mengerjakan aksi nyatanya Nah yang ini kita undus suratnya Pastikan semuanya sudah benar Lalu kita undus surat keterangan Nah kalau sudah kita masuk ke file-nya Nah ini tandanya kita sudah selesai disini Ini sebenarnya surat keterangan selesai topik pelatihan mandiri Bisa kalian masukin di RHK kalian Udah cuma itu aja Semoga semangat lagi untuk mengerjakan PMM-nya meskipun gak sampai menyelesaikan aksi nyatanya Assalamualaikum Terima kasih sudah melihat tutorialnya saya